Jadi, secewat sekalian saya akan membahas bagaimana kita meregulasi gula darah kalau tadi Dr. Kujudang menyampaikan bahwa kita tidak hanya fokus pada pendukungan gula darah dan obesitas adalah suatu penyakit, kita sepakat itu semua dan kita tahu kalau kita tidak bisa menurunkan gula darahnya, komplikasi kronik makin jadi tapi ironisnya dengan menurunkan gula darah, tadi yang powerful salah satunya adalah insulin sementara insulin meningkatkan kebadan Baik, jadi kita slide-nya barang dulu Ini singgulnya adalah hambatan-hambatan di dalam kita mengelola pasien diabetes terutama kalau kita menggunakan insulin, sehingga kita memakai suatu co-forulation Tidak bisa jalanan Tidak bisa jalanan Tidak bisa Tidak bisa jalanan pada hari ini, sponsornya adalah dari Novo, kebetulan nah dalam mengelola diabetes kenyataannya bahwa bahwa lihat gini, 42% pasien itu HbA1c nya di atas 9 baru dimulai dengan memberikan insulin apalagi sekarang ada aturannya dari DbJS kalau enggak 9, enggak dikasih padahal sebetulnya 7,5 boleh dikasih, kalau sudah gagal dengan kombinasi oral, itu yang perlu disosialisasikan dan 70% pasien-pasien ini menggunakan terapi basal ada kegagalan kegagalannya sampai 70% dan orang kita orang asia ini sulit mengendalikan posperandialnya kenapa? karena masih banyak mengkonsumsi karbohidrat ya sehingga resistensinya juga tinggi ya peranggalan dengan konsumsi karbohidrati kebanyakan di kita adalah obesitas jadi benar-benar dikatakan obesitas kemudian menjadi diabetes diabetes menjadi komplikasi dan kalau kita melakukan intensifikasi ya menggunakan basal dan bonus itu sulit sekali ya sedangkan kita memberikan sulitkan 1 kali aja sulit apalagi sampai 3 atau 4 kali ini tantangan yang kita hadapi nah sekarang kita kalau melihat hadiah satu seritu itu kontribusi daripada gula darah puasa dan gula darah sesudah makan jadi tidak mungkin dia berdiri sendiri disini oh ini puasanya aja oh ini sudah makan itu ya pasti kontribusi kedua hal ini ya nah pada terapi yang menggunakan basal tadi 70% nya gagal karena apa HbA1 nya gak bisa tercapai karena pos peranggiannya itu memberikan kontribusi yang cukup sah ya maka perlu dipikirkan ya puasanya terkontrol sesudah makanya juga terkontrol nah kita dengan hal seperti itu nampaknya kita memperlukan suatu modalitas untuk memulai merevulasi gula darah lebih efektif dan lebih simple gitu ya sehingga modalitas kita ada yang disebut co-formulation itu ya co-formulation itu terdiri dari insulin dedudek insulin basalnya 70% kemudian insulin peranggiannya insulin nasepatnya 30% ini menurunkan sesudah makan ini untuk yang basal yang puasanya sehingga diharapkan HTA 1C bisa terkendali nah konfirmation itu terdiri dari basal dan peranggian yang bisa di cover makanya kalau kita lihat 70% dari dudek tadi untuk cover basalnya dia sampai 24 jam pada saat makan tentu sesudah makan gula darah akan naik nah ini yang di cover oleh insulin aspart yang 30% tadi ya mudah-mudahan lebih jelas nah kalau kita melakukan intensifikasi untuk menurunkan gula darahnya secara cepat itu akan mempertimbangkan berbagai hal ya satu injeksi co-formulation ya itu kita bandingkan satu basal dan satu prandial ya jadi satu pen itu isinya dua basal dan prandial kemudian kalau kita melakukan intensifikasi dengan satu suntikan yang tidak terkendali kita memberikan dua kali pemberian itu sama dengan empat kali pemberian pada basal bolus jadi pasien itu yang tadinya empat kali suntik diberikan cuma dua kali ya kalau kita memulai pertama yang pasien yang takut suntik ya kita berikan satu kali dengan menurunkan basal dan prandial biasanya dengan satu kali pemberian itu ada yang berkontrol ada yang tak yang tak itu biasanya kalau kita suntikan pagi nanti di sore hari tidak cukup yang injulin kerja pendeknya tadi karena siang hari ya makan ya nah ini ada beberapa clinical trial dari co-formulation tadi menggunakan data dari RCT Random Clinical Trial dan FBI nanti kita lihat dulu pada clinical trial ini dikondisikan ya pasien-pasiennya dalam kondisi awalnya sama kemudian jumlahnya ditentukan kemudian pengobatannya mengikuti instruksi dan pasien-pasien dibilikan yang good compliance dan tentu banyak exclude dari komodifitasnya yang limited dan ini kemudian dipulau ini bedanya clinical trial seperti itu dibanding dengan RBA real world study ya pada real world ini kenyataan pada sehari-hari pasien kita yang datang berobatnya dan itu dia yang terukin populasinya bisa banyak komplain yang rendah ya tentu kemudian ada multiple komodifitas dan yang terukin jadi beri terapi ya kemudian diikuti di dalam praktek sehari-hari dan kita bekerja di sini itu apa adanya ini semua dikelonan dengan apa adanya kalau yang ini ditentukan kondisinya ya itu kenyataannya seperti itu pada FCT dari IDEC Aspart ini atau perfumation itu ada studi dari OEC selama 26 minggu ini open label ada pasien-pasien dengan diabetes kedua di dan diberikan terapi menggunakan perfumation kemudian satu lagi studi PIS MAKAS ini 38 minggu untuk mencapai target HPA1C kurang daripada 7 ya jadi ini pada pasien-pasien ini diterapi dioptimalisasi dengan intensifikasi ya menggunakan confirmation IDEC Aspart dibandingkan dengan gelasi 100 dan satu kali Aspart ya sebenarnya dianggap intensifikasi kalau tadinya satu kali pemberian confirmation menjadi dua kali ya sampai mencapai IDEC 1C 7 pemberian bisa juga pemberian tadi menggunakan satu kali Aspart sebanyak tiga kali pemberian ya pokoknya harganya di bawah 7 nah RCT omisi tadi menunjukkan bahwa mampu menurunkan 1,35% dari hasil tersenya selama 20-60 ya jadi dengan mulai dari 8,3 terus sampai 7,5 ini kelompok yang confirmation ini kelompok yang glansin 100 ya disini diamati selama 26,000 ya dan dia ternyata mampu menurunkan pos peranggiannya dengan menggunakan confirmation itu dan angka kejadian di publik ini dibandingkan ke glansin dia lebih rendah 27 risiko itu agen ini juga pada studi 9 kelas dengan University ya pemberian agen aspart 1 kali ternyata tidak lebih inferior dibandingkan dengan pemberian glansin 1 kali plus 1-3 kali aspart dilihat dari A1 sinya jadi 1 kali pemberian dengan 4 kali pemberian ternyata tidak jauh tidak lebih rendah dari insulin glansin yang mampu menurunkan 1,3% dan yang penting kita selalu melihat angka kejadian hipoglikemi karena tadi disampaikan kalau pasien itu mengalami hipoglikemi dia akan menambah makan itu yang sebetulnya menyebabkan obesitasnya terjadi nah studi daripada yang berikutnya itu studi RAES RAES ini melihat secara real world pada kenyataan sehari-hari pada yang dilakukan oleh secara-secara semuanya dan penelitian ini primary objeknya adalah efektivitas daripada IDX aspart untuk mengontrol pasien diabetes tipe 2 yang diinisiasi dengan IDX aspart yang sebelumnya mungkin ada pengobatan yang lain-lain berikutnya di switch ke situ nah secondary objektifnya pada studi ini melihat target yang akan dicapai kemudian dilihat apakah IDX aspart ini secara parameter klinis memperbaiki dan cukup aman untuk terjadinya risiko eukogliteni ini studi desainnya ada real world study ya semua pasien diabetes dia berdua di teliti di Australia India Malaysia Philippines Arabia Asia Afrika dan bukan Indonesia tidak ada di situ ya ini studi ini melihat aset yang tadinya sudah diobati macam-macam kemudian di switch ke IDX aspart ini ya dikentukan pemobatannya tergantung tergantung dokter yang melakukan ini jadi tidak ada protokol pasiennya harus begini terus kalau ada ini harus dieksklusi tidak ada jadi semua tergantung dokter yang melakukan kemudian yang mati nah primary endpointnya melihat daripada perubahan AB A1C jadi yang artinya oral pilihan terbiasa yang terkontor tidak terus di switch atau yang sudah menggunakan insulin plus oral di switch ke ini gitu ya insulinnya digantikan ke ini nah sekian dari endpointnya melihat AB aset tersenya ternyata kurang dari keju kemudian perubahan daripada udara-udara kuasanya ya dan perubahan daripada udara-udara sesudah makan dan di amati juga mengenai berat badannya ya nah tentu ini semua akan membuktikan benar gak konformasi tadi ya jadi target yang akan dicapai kurang dari 7% tapi tidak dengan hipopidemi gitu ya ini selain cara serbih yang pasien itu jadi kira-kira begini ya rata-rata usianya 58 kemudian wanita 46 4% itu kira-kira sama jumlahnya kan kemudian berat badan pada pasien-pasien ini 29,5 kemudian durasi menderita diabetesnya 13 tahun lebih dari 10 tahun ya kemudian HbA1c rata-rata di atas 98 98 ya selainnya seperti itu dan dilihat pada pasien yang hanya menggunakan oral saja banyak 35% kemudian basal insulin saja kemudian CLP reseptor agonis kemudian basal plus 1,2,3 jadi pasal lulus dan aset brainless jumlah pasiennya cukup banyak itu 1100 ruang alasan sejauh yang diliti ini men-switch seperti itu pertama semua sepakat untuk memperbaiki diligenic kontrolnya kemudian menghindari risiko hipopichemic ini sebanyak sekan kemudian cara pemberian insulinnya yang fleksibel karena confirmation tadi kan mengikuti makannya dia kan sedangkan kalau yang gelat 100 dia fix kalau jam sekian jam sekian jadi gak berubah kalau itu mengikuti makan kalau pagi makannya agak ser ya kemudian ini semua alasan-alasan yang diberikan oleh penelitinya penelitinya cuma pasiennya tadi 1020 dan semuanya mengalami kontrol menjadi lebih baik sekitar 49% penelitinya setara statistik penifatkan di dalam penurunan APA1C dibandingkan basal pada pasien menggunakan oral saja tadi di maksudnya dia turunnya sampai 20% kemudian yang menggunakan basal saja dan semua menunjukkan bahwa terjadi penurunan APA1C yang rata-rata 1,4% ya secara selimitan juga dia melihatkan data bahwa gula darah puasanya menjadi lebih berkendali ya pada yang menggunakan oral saja gula darah puasanya bisa turun sampai 67,9% ini efek daripada insulin basal yang degludek tadi ya kebijin untuk kemudian lagi ya nah stativity juga terjadi perubahan vaksin plasma beruntur baik di seluruh pentepat penelitian ya Australia India Malaysia Philippines Saudi Arabia dan South Africa yang menarik pada South Africa turunnya begitu banyak pada gula sesudah kekalnya ya nah kuncinya skenario yang banyak bahwa menurunan berat badan menggunakan cover volume ini turun menjadi satu kilogram ya jadi sesuai yang diatakan berat-berat turun ya kemudian resipu ekologi keminyak C dan perubahan total jumlah insulin yang digunakan lebih hemat lebih turun kira-kira 2,3 unit dalam pemakaian insulin ini secara sebenarnya bahwa penggunaan IDX Aspart ini secara strategik menurunkan gula darah dilihat dari HP A1C kemudian fasting plasma glukosa dan gula badannya juga ikut turun kemudian terjadinya jumlah insulin dosis yang dipakai berkurang dan rate untuk terjadinya hipoblifemi juga benci nah isu tidak kemakaian daripada IDX Aspart ini ya diberikan bagaimana omor lainnya starting dengan 10 unit itu kita rata-rata lirat badan 50 jadi dari 0,2 kali 50 sebetulnya tapi tidak harus 10 lihat badan pasiennya kalau dia gemur atau gula darahnya sangat tinggi tentu kita bisa lebih tinggi dari 10 untuk omor lainnya dan selalu harus diikuti dengan fitrasi dosis targetnya adalah puasa 130 kalau belum tercapai bisa diberikan 2 unit kalau sudah tercapai dipertahankan kalau lebih rendah dari 80 dikurangi 2 unit ya dan ini bisa diberikan sebagai inisiasi bisa sebagai intensifikasi maupun sweet soup dari insulin yang lain nah ini yang paling penting kita akan menghadapi gula kelamaden untuk pasien yang kedepannya ya IPN aspartum satu kali pemberian diberikan injeksinya pada saat makan yang besar puasa jadi kalau orang itu puasa tentunya makan yang paling banyak akan ya waktu buka itu ya dan dosisnya dikurangi 25% selama menandang makhluk nah ada ekspart yang di split yang pemberian 2 kali pada saat puasa sebelum makan malam diberikannya kemudian saat sahur dosisnya diturunkan 30-50% saya kira itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf nanti bisa dilanjut dengan diskusi terima kasih terima kasih